Presiden Jokowi Dodo melantik Nawawi Pemulangu sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Nawawi menggantikan Firli Bauri yang diberhentikan setelah menjadi tersangka kasus pemerasan. Langkatan Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden Jokowi Dodo melantik Nawawi Pemulangu sebagai Ketua Sementara KPK di Istana Negara. Nawawi Pemulangu mengucapkan sumpah jabatan diantaranya tidak akan menerima janji atau pemberian terkait jabatan. Demi Allah saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. Usai pelantikan, Nawawi menyatakan tantangan berat KPK yaitu memulihkan kepercayaan masyarakat. Beban kita adalah tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat. Dan itu yang menjadi modal lembaga ini selama itu dan itu yang tergerus dan itu yang menjadi pekerjaan berat bagi kita. Nawawi Pemulangu sebelumnya menjabat sebagai Ketua KPK sejak tahun 2019. Nawawi merupakan mantan hakim yang pernah bertugas di Makassar, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur serta hakim tinggi di Denpasar. Dari Jakarta, Fahada Indi, Indra Galih TV One mengabarkan. Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo merespon segugatan praperadilan yang diajukan oleh Firly Bahuri atas penetapan status tersangka. Firly Bahuri mengajukan praperadilan atas penetapan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam penanganan perkara di Kementan. Peradilan kan memang menjadi hak sama orang yang mengalami proses penyidikan. Hanya hak itu harus diberikan. Sebaliknya penyidik juga harus melakukan yang sama karena dia sudah menetapkan tersangka. Tentunya juga harus siap untuk dipertanggungjawabkan di sidang praperadilan tersebut.